Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mandala di channel Kata Mandala Oke teman-teman, di video kali ini gue bakalan bagiin salah satu trik, ya trik top global ya menurut saya Karena suatu kelancaran dari sebuah game adalah menentukan kemenangan juga ya teman-teman Seperti inilah contohnya, kita cek pengaturannya ya Nah ini dia, yang mode high frame rate Maksudnya di sini adalah pembatasan gambar, pembatasan antara frame, framenya itu dijadikan sebuah rate Rating sesuatu itu Mungkin ini sangat berpengaruh, karena kita bermain tuh jadi lebih lembut, lebih smooth, lebih ya itulah pokoknya Lebih enak, enak dilihat lah, hero-heronya tuh geraknya cepat Nah juga kita harus naktifin speed mode, speed mode-nya ini harus di on-kan ya teman-teman Oke kita langsung setau aja ya gimana caranya dapetin mode high frame rate Dan semua hp sendiri bisa maintain mode high frame rate ini Masuk aja Oke langsung aja ke bagaimana tutorialnya ya teman-teman Yang pertama kalian harus download file ini Namanya CPU for community 3D Ntar gue taruhinnya di bawah ya teman-teman Tinggal download aja Kita tandain ya Kita tandain ya Terus kita salin Nggak usah dipotong Kita salin Di Android Terus di data Nah di data ini kalian cari Com Mobile Legends Com Mobile Legends Nah ini Com Mobile Legends ya teman-teman Kita buka Terus Dalamnya tuh kita pilih file Nah di dalamnya lagi ada Dragon Kita pilih Dragon Terus Assets Assets Terus Nah disinilah nih kita cari Dokument Dokument Ini disini Nah di dalam dokumen ini ada Android Kita buka aja Androidnya Nah disini aja kalian tempelan teman-teman Karena gue udah ngopin file ini jadi nggak perlu lagi Ini ya contohnya CPU for And Unity 3D Oke ya Oke teman-teman Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa juga untuk komentar ya Berikan komentar Berikan like dan share video ini ke teman-teman kalian Supaya kalian dapat info-info terbaru tentang dunia games Terima kasih yang sudah menonton Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax